Nama gue itu dinyanyiin terus sama komik itu Kayak gimana? Yang itu apa? Oke, Oka Antara, Ketinggalan, Sama Itu kayak gitu kan? Gue lagi benerin clip-on, tiba-tiba dia nyanyi pake nama gue gitu Sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya Biar makin asik, selamat nonton! Halo keluarga Sobat21, saya Oka Antara Saya Indah Permatasari Kita disini bukan mau bagi-bagi warisan Tapi mau bercerita tentang film Gara-Gara Warisan Ikutin terus ya cerita kita di Gara-Gara Warisan Di film Gara-Gara Warisan saya berperan sebagai Adam Adam adalah sulung dari tiga bersaudara Dia sudah berkeluarga, punya satu anak Dia anak yang tadinya memiliki cita-cita sebagai pemain bola Tapi karena mengikuti keinginan dari ayahnya Dia memilih untuk memutuskan cita-citanya tersebut Dan harus berjiwaku dengan pekerjaan yang biasa Kalau aku berperan sebagai Laras Anak kedua dari tiga bersaudara Satu-satunya perempuan Terus dia perempuan yang independen Dan sebenarnya paling berkonflik sama bapak Karena alasannya yang menurut Laras itu Gak bisa ditoleransi gitu Yaitu dia, bapaknya nikah lagi Dan itu membuat Laras makin jauh lagi sama bapaknya Senang banget akhirnya film kami Gara-Gara Warisan ini Yang genrenya drama komedi bisa tayang Karena ini bener-bener film yang syutingnya di saat pandemi Harus menunggu jadwal rilisnya selama setahun Udah gak sabar banget Karena kami ngerasa film ini lucu Dan hangat juga Hiburan buat keluarga Ditonton sama temen-temen juga lebih seru Ya berharap bisa diterima sama halaya kuas Iya sih Dan kalau aku karena melihat proses kita Dari reading sampai syuting itu menyenangkan Dan penuh semangat, tawa Jadi pastinya udah gak sabar sih Untuk melihat semua hasilnya di bioskop nanti Serenggang-renggangnya hubungan anak sama ayah Tapi tetap harus dijaga silaturahmi Kalau aku melihat dari semua ceritanya itu Bahwa sebenarnya anak dan orang tua itu Kalau memang tidak lagi baik-baik saja Sebenarnya mereka punya alasan tertentu gitu Dari anak ke orang tua atau orang tua ke anak Yang sebenarnya mungkin harus dikomunikasikan dengan baik Tapi kan kadang-kadang ya mungkin orang tua gak mau ngobrol Atau anak yang sungkan untuk kasih tau apa yang dilubuk hatinya Jadi mungkin di film ini tuh menceritanya tentang Harusnya komunikasi dengan baik Sehingga membuat suasananya antara anak dan orang tua bisa jadi lebih baik lagi Karena ini film komedinya komedi yang dari Ernest banget Itu kan yang seperti kita tau Ada premis utama Terus ada suplot Suplotnya ini adalah karyawan-karyawan guesthouse gitu Dan mereka ini luar biasa Lucunya off script Ketika pas lagi di set Itu apa yang kita lakukan di reading itu bisa beda Kalau lagi sama mereka itu wah kita harus zen Terus konsentrasi supaya gak ketawa Ceritanya cukup berbeda karena ini memberikan nuansa yang lebih intimate lagi Alasan-alasannya itu bener-bener sangat-sangat make sense dan bakal menggugah hati sih Apalagi dibalut sama komedi-komedi yang menurutku sangat segar ya Patut banget sih dinonton sama temen-temen dan keluarga Karakter masing-masing di film ini itu sebetulnya cukup kompleks Tapi karena ini drama komedi Segala sesuatunya dibawa ringan Kalau Sobat 21 itu lagi pengen nyari sesuatu yang sifatnya Ya aduh gue capek ngeliat berita yang bikin stress gitu ya Hiburannya tuh sebenernya bener-bener dateng ke bioskop buat nonton Nama gue tuh dinyanyiin terus sama komik gitu Kayak gimana? Ada yang itu apa? Oh ke antara Ketinggalan Ketinggalan Jadi lu kayak gini kan? Gue lagi benerin klip-klipan Tiba-tiba dia nyanyi pake nama gue gitu Wah gila sih ini gue gak jadi susah konsen Kayaknya mereka tuh kalau shooting ini bener-bener relax gitu Jadi kayak gak ada beban karena mereka Lu udah terlatih Terlatih ya Lu ya dikegur binatang biasa gitu Kacang-kacang Dan jagonya mereka tuh banyak banget bahannya Jadi kalau misalnya udah ngetawain satu kali Udah habis tuh nextnya itu gede lagi Jadi kayak gak habis-habis ya ketawainnya Gue gak ada sama mikirin nih orang Mikirin dulu di rumah dateng ke set apa gimana ya Gue akan menilai Anak gue itu layak mendapatkan warisan guest house Apabila dia bisa mendapatkan visitor pengunjung sebanyak-banyak Oh berarti pengunjungnya banyakan siapa nih? Iya bener Dia bakal menang Dia bakal menang Oke Kalau aku akan menyuruh mereka untuk meminta poin ke visitornya Kalau misalnya dia baik gitu Oke 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 Jadi kalau misalnya karyawannya baik Secara servisnya segala macem Dia dapat poin dari si visitor Kalau gak ya SMM testimoni gitu ya Iya testimoni gitu Mungkin gitu ya Segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita merupakan pertanda Jadi kalau misalnya ada masalah atau tragedi yang melibatkan keluarga terutama prihal warisan Itu pertanda sih Pertanda harus sadar kalau kita itu nanti akan dipertemukan pada suatu waktu, suatu tempat Jangan sampai gara-gara kita mau merebutkan satu harta atau apapun itu Bikin jadi malah berantem satu sama lain sih Setidaknya menghindar dari itu aja sih Hai keluarga Sobat Twenty One Gimana tadi ngobrol-ngobrolnya? Asik kan? Jangan lupa saksikan kami mengejar gara-gara warisan di film gara-gara warisan Ya ini film hibur lebaran keluarga loh Jadi harus nonton nanti tanggal 30 April 2022 hanya di Twenty One Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Sampai jumpa di video selanjutnya